Halo semua selamat datang lagi di channel Om Roblox Hari ini gue mau berbagi tips lagi cara buat dapetin coin gingerbread yang kedua Yang kedua ini lo gak perlu terlalu banyak jalan-jalan kayak yang kemarin ya Kalau yang kemarin kan lo harus banyak jalan-jalan buat cari koinnya lagi ya Intinya semi AFK lah Caranya gimana sih buat dapetin coin gingerbread lebih banyak tanpa harus banyak gerak ya Cara pertama lo harus banyak pet ya atau slot pet minima 8 lah ya Kalau bisa lebih lah ya Dan lo pake pet yang powernya gede ya mau pet apalah setelah lo Kalau gua pakenya Galaxy Fox full Galaxy Fox dan kemarin gua baru beli pet mythic yang terbaru Yang di toko mystery atau mystery merchant ya Dan mythic yang pertama itu ada santapau dan ini powernya itu sekitar 129b Yang kedua adalah silver stack Silver stack ini powernya itu sekitar 98b Dan kalau gak salah itu ada satu mythic lagi kalau gak salah namanya itu silver dragon ya Kalau gak salah ya Oke gimana sih bang cara yang kedua ini buat dapetin Koin gingerbread lebih banyak dan lebih cepat Caranya lo pergi ke tech entry Nah disini tuh yang penting itu bukan koin gingerbread dari casnya Yang penting itu dari loot bagnya sama box ijo nya ya Karena untuk loot bag sama box ijo nya itu isinya tuh lumayan lumayan banyak ya Dan sekarang koin gua itu sekitar 281m ya Kira-kira kalau cas ini hancur berapa sih yang gua dapetin ya Hmm bentar ini tenggelakan gua agak kering nih Gua mau minum tapi air gua jauh ya Gue males jalan kalau jalan nanti kedengeran Kita lihat bentar lagi bakal hancur giant chest dari tech entry ya Kira-kira dapet berapakah si om Roblox ini Oke dikit lagi Oke hancur waduh Nah tapi gua dapetnya dikit ya Hmm oke dapet 400 Oh lumayan 800 kak lumayan ya Oh lihat tuh Sekarang gua udah 283,66m ya Lumayan kan Apalagi kalau lo dapet box ijo nya Kalau nggak salah itu box ijo nya itu sekitar berapa ya 1m ke atas lah ya Kalau nggak salah ya soalnya gua agak sedikit lupa Di sini tuh ya kalau solo ya Kalau gua solo di chest tech entry ini ya hasilnya lumayan ya Dan sangat-sangat cepat Karena kalau lu dapet box ijo minimal 1 ya Kalau apalagi 2 atau 3 ya itu bener-bener cepat lu ya Kalau dapetin koin gingerbread nya sangat-sangat cepat dibandingkan yang cara kemarin Cara kemarin juga cukup cepat menurut gua ya Untuk cara kemarin itu lebih ke semua kalangan ya Ibaratnya buat orang yang nggak terlalu OP juga bisa ngelakuin cara itu ya Tapi kalau cara yang kedua ini Lu harus sedikit modal lah ya padnya Kalau kemarin kan lu pakai pad pornya di bawah berapa tuh di bawah 100M juga Lu bisa lah ya bisa buat dapetin panen koin gingerbread ya Kalau di sini lu harus padnya lumayan OP ya Dan slot padnya lumayan banyak lah Minimal mungkin 8 pad ya Karena gua juga belum nyoba kalau pakai 8 pad kayak gimana Dan gua juga karena nggak punya akun yang memiliki 8 pad ya Nah bentar lagi ancol ya Menurut kalian cara mana yang lebih terbaik Apakah cara yang kemarin Yang grinding di Alien Forest Yang menggunakan cara loot bags yang kemarin Atau cara yang kedua ini Mengandalkan loot bags dari Giant Chest Take Entry ya Oke bentar lagi ancol Bentar gua mau jump Kali-kali gua bakal dapet box ijo nya ya Uh gua dapet box ijo Gua dapet box ijo nya Aduh adanya di dalam lagi Kekurangan dari chest atau Giant Chest ini adalah Loot bag nya terkadang itu ada di dalam chestnya ya Uh dapet nggak box ijo nya Kayaknya belum Oke Uh nih nih Lihat bro Box ijo nya keluar Kira-kira berapa sih Koin gingerbread dari box ini Eh bentar Kita ambil Uh 4,3M bro Satu box ijo ya Mantap Benar Kalau lu Merasa pet lu Udah sangat OP Lu bisa AFK di chest Steampunk atau mungkin di chest Alien ya Karena kalau gua pribadi Gua belum sanggup untuk di Steampunk chest Sama di Giant Chest Alien nya Gua belum sanggup ya Walaupun chestnya itu hancur Tapi gua nggak dapet loot bags banyak Enak dan nggak dapet box ijo nya ya box ijo nya nggak dapet Jadi gua kemarin tuh cari-cari Dimana ya yang enak buat dapetin Poin gingerbread tapi gua nggak mau terlalu capek jalan-jalan ya Kalau cara pertama itu kan kita tuh harus sedikit berusaha dan jalan-jalan Kalau di sini tuh lu bisa semi AFK Jadi lu bisa sedikit santai Lu bergerak kalau ibaratnya Giant Chest nya hancur ya Bentar ya Gua ambil minum dulu Kayaknya tenggorokan gua mulai kering nih Hmm Oke dikit lagi mau hancur ya Oke Gua nggak dapet box ijo nya Nggak dapet Hmm Oke Waduh isinya ini Oke gua dapet berapa tuh Nggak kelihatan ya Oke dapet 300 Tapi gua Nggak kelihatan semua sih Gua udah dapet Koin gingerbread nya itu sekitar 290,84M Tadi itu berapa ya Gua agak sedikit dapet Tepet Hehehe Hehehe Hmm Triple coin Pake triple coin ngaruh nggak ya Gua pake aja ya Hmm Tapi ini triple coin gua Ada 91 Gue pake 1 jam aja Dari ini juga gua pake 1 jam Kayaknya udah enggak ada lagi Ayo cepet hancur Tapi kalo solo gua lebih enak solo ya Kalo solo itu kan Gua tuh sering banget dapetin box ijo nya kalo solo ya Tapi kalo ada orang Yang kadang-kadang dapet box ijo nya kadang-kadang nggak dapet ya Apalagi kalo misalnya ada orang yang lebih OP dari kita Hmm kayaknya buat dapetin loot bag nya itu agak sedikit Hehehehe Kalo bisa sih solo ya Kalo nggak ada orang yaudah memanfaatin aja ya di jayang chest nya Kalo misalnya banyak orang yaudah pindah server aja Kalo gua sih gitu Buat ngindarin rebutan ya Karena kalo banyak orang juga Loot bag nya Kurang banyak ya Kalo gua pribadi sih Oke dikit lagi Oh Kita dikasih sama Santa Pau Santa Pau bukannya nama pet yang tadi gua dapet Dapetin ya Hehehehe Oke Kira-kira dapet loot bag nya atau enggak ya Eh loot bag box ijo nya Kita zoom biar keliatan Oke dapet Dapet satu Dapet satu Eee Box ijo nya Bentar kayaknya belum keluar Box ijo nya belum keluar Hmm Isi Oke Oke Waduh dapet Liat liat Wuuu 4,43M ya Mantap Hehehe Oke Videonya Sampai sini aja dulu ya Eh Oh iya Mudah-mudahan Kalian selalu diberi kesehatan Dimanapun Kalian berada Nah Gue Amroblox Sampai jumpa lagi di next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax